Intro Ya kalau saya memang dulu orang tua saya juga pembuat Tapi kelasnya perbengkelan dan lokal gitu Terus saya sendiri juga seneng belajar dari buku-buku Eropa Saya pelajari sedikit demi sedikit Akhirnya ya itu kok Ya saya ambil angkat hobi Jadinya ya beberapa macam akhirnya juga enak disawang gitu loh Istilahnya keretanya itu bisa ngikuti gaya-gaya museum malah tidak itu Kalau saya mandiri tahun 90-an Tapi masih kecil tetap ikut orang tua Cuma enggak kok serius ke tempat kereta Atau enggak kadang-kadang oper gitu Jadi ya tapi jalannya tetap kerajinan oper-opernya itu Ya kereta lokal tapi kelasnya kan perbengkelan dulu Sudah dibingkel gitu enggak Produksi enggak Ya Kalau sekarang kan ada banyak tamu itu Terus membawa gambar Jadi menuruti pesanan Ya dulu cuma perubahan-perubahan dari kereta lokal Itu mau dikasih atapnya Buat lempitan gitu Tapi akhirnya kan Sebenarnya saya tuh mampu sudah Ya tahun 90-an gaya-gaya Eropa itu Tapi kan kadang-kadang pesengannya banyak yang lokal dulu Terus itu tahun 2000-an saya udah berhasil membuat kereta kencana yang standar Itu akhirnya ya single bareng juga udah pernah saya buat Tapi ya semuanya bagian besar lari ke luar negeri Kalau dulu tergantung pesanan sekarang tapi setiap sekarang enggak Saya tergantung keinginan saya kalau sekarang Ya kalau dari awal tetap digambar dulu skala 1 banding 1 Kalau dalam mengerjakannya biasanya 2 sekaligus Soalnya kan bahan-bahan itu cari dan buat Dari sekalian perjalanannya Kalau bahannya dari besi, kayu jati, kuningan Terus ya itu bahan kulit untuk jok kulit gitu Ya sama acet gitu Kalau bahan itu dari anak ya istilah itu Pendekatan ya, enggak ada bahan yang anu Jadi ada barang apa itu dikelola Jadi bahan khusus untuk kereta sudah tidak ada Yang ada mungkin yang ada di besi-besi tua itu Bagian besar itu Kalau pair-pair sudah di bekas mobil Ya kalau sekarang enggak Soalnya saya sudah istilah yang paling full di museum-museumnya Sudah pernah saya copy Kalau lainnya kan hanya di bawahnya Kelas-kelasnya Ini kan kereta yang ada di museum Jogja Yang paling enggak lima bulan Tapi kadang-kadang ya Tim Maduan tapi berjalan dua Kalau satu itu malah banyak yang Yang istilahnya keguang waktu Jadi kalau enggak ini Terus lari yang satunya Ya paling enggak itu Enam bulannya jadi dua Dalam keadaan belum finishing Paling tidak itu Wah itu sudah banyak yang di luar Saya serang Tapi ya sebelum tahun 2000-an Itu memproduksi dan kerja sama-sama Orang-orang asing itu Sebelum 2000-an Ya saya kurang tahu Awal-awalnya memang dari Dari luar Produksi-produksinya Dari Belanda kebanyakan itu Belanda, Inggris Terus Pokoknya daerah Eropa 6 Bagian besar Iya bawa gambar sendiri biasanya Tapi gambar-gambar yang berskala Jadi sudah mengikuti skala-skala Kalau untuk lokalan Kadang-kadang Ya untuk hobi itu Cuma Beli tapi seneng gitu Akhirnya ya disewakan Kadang-kadang cuma larinya ke itu Kalau yang kelihatan gini Yang sudah ada channel ini Paling tidaknya seratusan Per kereta Ini juga seratusan Biasanya kebanyakan apa sih Pak? Ya lamanya pekerjaan Di samping itu Kesulitan Saya dalam mengerjakan Ya karena hobi Di samping itu Ya saya dari titik 0 Bisa beli tanah rumah Juga dari krepa Terus terang Halaman sini di Ngajek Tirto Martani Kalasan Sleman Yogyakarta Ya nomor HP saya 0 0 8 9 6 47 9 5 4 8 8 8 6 8 8 Ya pesanan saya Kalau ada orang yang Ingin buat Itu sebenarnya saya punya buku-bukunya Cuma kalau mengikuti Buku-buku memang sulit Aslinya Itu harus benar-benar paham beberapa pekerjaan, malah enggak besi juga tidak ada paksaan, kayu-kayu juga yang bagus dan tidak ada paksaan. Ya kalau minta pengarahan sini juga saya layani.